Baik, selamat siang Tribuner. Saya, Ping Siti Anggera, ini melaporkan langsung dari Dusun Karangbawang, tepatnya di RT3RW6, Desa Kabunganten, Kecamatan Kabunganten, Kabupaten Cilacap. Jadi beginilah pemirsa kondisi terkini di Dusun Karangbawang RT3RW6. Jadi wilayah Dusun Karangbawang ini masih terendam banjir. Ketinggian berkisar antara 10 sampai 50 cm, pemirsa, untuk di permukiman warga di rumah penduduk. Ini begini kondisinya, pemirsa. Ini rumah-rumah warga, semuanya kemasukan air, Pak. Insya Allah, 44. 44 kakak, 44 rumah itu sudah kemasukan air, begitu, pemirsa. Sedangkan untuk saat ini saya menaiki perahu milik warga, dibantu warga untuk melihat bagaimana sih kondisi di sini, begitu. Kemudian ini di depan saya ada areal persawahan puluhan hektar, ratusan hektar yang terendam banjir. Dan untuk ketinggiannya, ketinggiannya itu sekitar hampir bisa 2 meter, pemirsa. Dan ini mereka gagal panen, pemirsa, karena kemarin masa tanam begitu, pemirsa. Alhamdulillah, ini saya masih diperahu. Ini pemirsa kondisinya begini. Siap, siap, siap. Jadi memang rumahnya ini terendam pemirsa. Ini aku lancar tamu dibawang carai dulu di areal lokasi kebandiran. Nanti aku pulang ntar telepon teman-teman. Oke, terima kasih, mas. Ini pemirsa. Ini areal persawahan sudah seperti lautan ya, pemirsa tempatnya. Ya, itu seperti lautan dan pemirsa panen total kemarin sudah. Padi menguning. Yang berhasil, alhamdulillah, dengan adanya air ini, mereka kategori kalau bahasa Jawa-nya bosok. Jadi padinya itu membusuk, pemirsa, karena terkena air, terendam air. Jadi membusuk dan membuat gagal panen tentunya, pemirsa. Dan ini total, total sekarang ada ratusan hektare nih, Pak? Iya, ratusan hektare untuk wilayah. Untuk wilayah Karangbawang, Dusun Karangbawang, Desa Kawungantan. Sementara itu untuk warga Dusun Karangbawang sendiri, RT36 khususnya pemirsa, ini mengungsi nih, Pak. Di posko sudah sejak hari Sabtu. Dan hari ini mereka memutuskan untuk pulang, walaupun kondisi rumah juga masih terendam. Tapi sudah surut pemirsa dibandingkan hari-hari.